Bukah kamu apa yang paling disukai para geng kita? Kegijutan? Percayalah, akan ada banyak dari mereka dalam tantangan baru. Tapi itu tidak selalu menyenangkan. Ayo cari tahu sekarang! Satu, dua, tiga... Aku ambil tokles yang ini. Oke, semoga berhasil. Semoga ada sesuatu yang bagus di sini. Aku mohon. Hmm, sejauh ini bagus. Mary, aku punya santan segar khusus untukmu. Aku harus bekerja keras membuka kelapa ini. Dengan tangan kosong. Dan aku melihat kelapa lain. Kembalilah temanku, aku akan mengatasimu. Wow, aku bisa melakukan itu. Kirim susu ini ke sini. Sepertinya sudah cukup. Hah, ada kelapa lain? Dari mana mereka berasal? Hiyah! Oh, itu sakit tanganku. Ini enak banget. Aku seperti berada di sebuah pulau di tengah lautan. Rasanya luar biasa. Mary, sadarlah. Kembalilah ke dirimu sendiri. Sepertinya dia tidak merespon. Kita harus beraksi. Kamu menghancurkan Mimpiko. Ayo, silahkan pilih. Aku pilih toples ini. Sayangnya, aku tidak punya sesuatu yang menyenangkan untukmu, Monica. Kamu membeli jus brokoli dan itu sangat menjijikan. Aku kesulitan memasukkannya ke dalam toples. Tapi aku berhasil. Semoga kamu menikmatinya. Ini menjijikan. Oh, kamu jadi hijau. Kita butuh bantuan. Tunggu, Monica. Aku punya obatnya. Mereka ada di lemari obat. Hmm, jadi apa yang harus aku pilih? Mungkin sekitar sini. Buka mulutmu. Kamu harus makan penawar manis. Wah, aku pengebek saja sekarang. Makasih banyak. Susi, lebih baik kita berhitung sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hei, Susi, apa yang kamu lakukan? Aku belum selesai. Maaf, aku pengen banget nyobain. Ini sangat lezat. Kamu tidak tahu sama sekali. Dan semua karena milkshake ini. Lihat, aku dapat bolanya. Aku penasaran apa yang ada di dalamnya. Nice. Hmm, sneakers. Astaga, aku punya lagi. Aku yakin kita akan melakukan kejutan lain di dalamnya. M&M's tidak buruk. Tapi ini tidak cukup. Aku mengisi kembali koleksi permain kita. Mari kita lihat apa yang ada di balon ketiga. Wow, Kit Kat. Bagus. Kalian pasti menyukainya. Nah, saatnya mencampur semuanya dan membuat jus paling enak di dunia. Aku mengirim Kit Kat, sneakers, dan M&M's ke blender. Hmm, ada yang kurang sepertinya. Aku butuh sapu tangan. Perhatikan baik-baik. Oh, astaga. Abracadabra. Ada susu di sini. Gajah hebat jadi nyata. Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi ini sangat berguna. Oke. Ini dia. Kita mulai blendernya. Dia bergetar sangat keras. Sekarang kita matikan. Dia sangat bergetar. Aku hanya bercanda. Sekarang kita tuangkan ke gelas. Ini terlihat bagus. Aromanya sangat enak. Enak banget. Itu isiku tidak mengecewakan. Aku membuat pilihan yang tepat. Semoga aku beruntung. Aku mau hotel ini juga. Sepertinya aku tidak beruntung seperti Susie. Ya, bener kamu, Monica. Ini gagal total. Ini adalah ikan sarden. Aneh, aku terbiasa dengan janggling bola. Bukan yang ini. Ini mengerikan. Tapi aku tahu bagaimana menggunakannya. Aku akan membuat jus ikan. Ugh, ini baik banget. Aku pengen muntah. Aku harus cepat sebelum aku tersedap. Nah, jusnya sudah siap. Aku tidak melihat bagaimana kamu bisa meminumnya. Semoga berhasil. Ini mengerikan. Apa ini? Aku bisa mencumbau ikan yang mencicikan dan rasa minyak. Aku merasa buruk. Oh, Monica. Ada apa denganmu? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengendalikannya. Kamu butuh sesuatu yang enak. Jusnya tinggal satu lagi. Ini tidak tunggu ke selera. Kenapa kamu menyeramku? Kamu seharusnya membiarkanku meminumnya. Tapi ini juga tidak buruk. Aku mulai sadar. Ah, gelasnya kosong. Makasih, Susie. Tidak masalah. Aku hanya ingin membantu. Kali ini semua topos terlihat bagus. Aku akan pilih yang ini. Dan bagaimana denganmu, Mary? Jangan khawatir dengan temanmu, Monica. Dia beruntung. Aku melaruh mataku di topos ini. Bercanda. Faktanya, ini adalah jelly yang diisi sebut dengan sprite. Wow, keren abis. Oh, dan apa ini? Sepertinya ini mata Gami. Dia sangat lucu. Semoga rasanya tidak mengejiwakan. Wow, lihat. Ada sesuatu di dalamnya. Oh, ini macet. Aku harus memulakan sisa matanya sekarang. Ini tidak mudah dibuka. Monica, mereka terbang ke semuanya. Tapi aku berhasil. Itu asik banget. Itu sudah pasti. Sekarang giliranku. Aku tidak membuatmu kesel, Monica. Tapi ini bukan jus terbaik. Ini terbuat dari mie kering yang diseduh dengan rempah-rempah. Aku tidak yakin kamu akan menyukainya. Tapi kita akan cari tahu sekarang. Hentikan, Monica. Lihat itu. Aku tidak melihat apa-apa. Jangan mengingatkan perhatianku. Itu berhasil. Tutupnya terbuka. Mary, kamu sengaja. Bottle ini luar biasa. Aku akan pilih yang di tengah. Aku suka warnanya. Sepertinya aku tidak salah. Haha, selamat, Susie. Kamu dapat kejutan yang menyenangkan dari aku. Khusus untukmu, aku menyiapkan coklat. Aku menyukai ini. Menurutku, ini adalah minuman musim dingin terbaik. Tuang campuran kering ke dalam toples. Bagus. Sekarang ambil susu segar. Dan juga tuangkan bubuk coklat. Seperti yang kamu lihat, tidak ada yang rumit di sini. Dan kita akan senang dengan hasilnya. Oh iya, aku hampir lupa. Aku harus menambahkan marshmallow. Ini akan pasti tambah enak. Dia akan menghangat dan mulai-meleleh. Keren. Oh, rasanya luar biasa. Luar biasa. Ini bukan untukku. Aku harap Susie senang dengan hadiah ini. Sangat lezat. Aku beruntung. Aku senang memilih toples ini. Ayo lanjutkan. Masih banyak lagi. Rasa ini seperti lagi di kursi nyaman yang hangat di sebelah perapian. Aku ingin duduk dan tidak mau kemanapun. Aku lihat Susie lagi beruntung. Aku harap aku dapat sesuatu yang sama lezatnya. Monica, aku telah mengamasimu sepanjang tahun dan aku tahu kamu adalah gadis yang baik. Itulah kenapa aku memilih minuman khusus untukmu. Coca-Cola favoritku. Maaf, aku mau nyobain. Aku suka ini. Sangat segar. Sisanya aku kirim padamu. Ini tampak hebat. Aku yakin kamu akan menyukainya. Itu saja. Bagus. Oh iya, tutup cangkirnya. Hmm, di mana dia? Santa, kamu bisa melungkan waktumu. Aku akan menambahkan bahan rahasia ke jus ini. Ketchup. Kamu harus setuju. Itu brilian. Tidak ada kena yang lihat sekarang. Karena warnanya sama dengan cola. Ya, aku harus pergi. Fuh, akhirnya aku menemukan tutupnya. Tidak menyangka dia akan tersejauh ini. Sekarang sudah siap, Monica. Selamat menikmati. Iw, asim banget. Tuh, ini sangat mengerikan. Aku tidak mengerti apa ini. Aku harus cari tahu. Hmm, semoga ini enak. Mari kita periksa. Iw, ini sia-sia. Mencicikan, aku harus mencici mulutku dengan sabun. Huh, akhirnya. Air ini adalah yang terbaik selain aku minum hari ini. Susie, bagaimana denganmu? Oh, apa dia masih minum? Dari mana suara ini berasal? Apa yang terjadi? Saatnya mandi air dingin. Apa ini hujan? Aku jadi basah. Tolong, hentikan. Maaf, aku harus membawamu kembali ke ternyataan. Kamu merusak hayalanku, Monica. Sekarang aku tidak bisa makan Rosmallow. Isi dalam tepes kita sangat mirip. Aku tidak tahu harus pilih yang mana. Mungkin yang ini? Semoga aku beruntung. Monica, kamu berjalan di ujung jurang dan akan jatuh. Kamu memilih jus keju bau yang sangat berbahaya. Aku bahkan tidak mau mencobanya. Aku sudah menambahkan keju dan fanta biru. Rasanya tetap mencicikan. Tapi kamu akan merasakannya. Nah, sepertinya semua sudah siap. Aku tuangkan ke dalam toplesnya. Anehnya, itu terlihat bagus. Akhirnya aku selesai. Oh, aku jadi gerah. Sekarang aku bisa bernafas. Oh, maaf. Aku merasa tidak enak badan. Dan sepertinya aku salah. Itu menjijikan. Aku merasa mual. Wow, bunganya jadi layu. Aku tidak mau mencoba itu. Aku akan mengambil tepes yang ini. Makasih atas tipnya. Aku disini lagi. Semuanya baik-baik saja. Aku hampir lupa tentang Mary. Aku harus membuatkan minuman untuknya. Kali ini semuanya akan lebih mudah dan menyenangkan. Aku akan ambil cola dan menuakannya ke dalam toples. Awal yang baik. Dan sekarang sudah siap. Ini Coca-Cola. Bagus. Aku mau minum juga. Ada apa, Mary? Oh, keren banget. Satu, dua, tiga. Aku ambil yang ini. Wow, ini gummy. Ada sesuatu yang lain di sini. Oh, ini adalah Poprox. Wow, kamu beruntung. Aku penasaran apa yang ada di dalamnya. Ini mungkin juga enak. Kamu benar, Monika. Untuk menyiamkan minumanmu, aku akan mengambil semangka, tapi ukurannya sangat kecil. Tapi jisnya cukup butuh satu toples. Yah, aku sudah berhasil. Aku tidak butuh ini lagi. Lalu tambahkan permen gummy. Ini terlihat hebat. Aku akan meletakannya di sini dan ditaburi dengan Poprox. Aku tahu, kamu menyukainya. Aku adalah seorang jenius. Ini adalah akan membuat semua orang berusaha. Wow, ini adalah jus manka. Aku melihat permen kami. Dia milikku. Aku tidak akan senang kalau kamu jadi kamu, Mary. Ya, tentu saja. Minumanmu enak di atas. Tapi yang ada di dalam turpas ini tidak menyenangkan. Aku memeras jus lemon ke dalamnya. Dan selai jeruk hanyalah hiasannya. Ini luar biasa. Tapi kamu juga dapat Poprox. Selamat menikmati, Mary. Bagus, aku suka banget. Aku yakin ada sesuatu yang enak di dalamnya. Eww, asem banget. Oh, kamu kasihan, Mary. Oh, sepertinya aku mau pingsan. Anak yang malam. Banyak banget makanan. Tapi kita harus memutuskan siapa yang duluan. Oh, tidak. Sepertinya aku salah hitungan. Aku akan mulai mutan roda. Oh, tidak. Keju bau. Jangan bilang itu. Oh, dan ya di sini. Ini sangat mematikan. Masker gas adalah satu-satunya solusi di sini. Semua ini harus aku lakukan. Oh, dan ini potongan terakhir. Sekarang tinggal makan. Kenapa aku ikutan tantangan ini? Pemandangan ini mengerikan. Aneh. Sepertinya aku tidak bisa makan. Tentu saja karena kamu pakai masker. Lepaskan itu. Kenapa kamu melakukannya? Tidak aku bisa mencium baunya sekarang. Aku harus mengakhirinya secepat mungkin. Aku merasa tidak enak badan. Keju itu membuatmu jatuh. Sekarang geliranku. Oreo. Itulah yang aku bicarakan. Wow. Lihat semua rasa yang aku dapat. Setiap cangkir ada suguhan kecil yang luar biasa. Mereka sangat imut. Yang ini ke sini. Dan ini dia sisanya. Sungguh kue yang indah. Aku siap mencicipinya. Ini surga yang ada di bumi. Kamu melupakanku? Dan apa yang kamu lakukan? Ambil itu. Kamu pikir aku akan menghentikanmu? Tidak mungkin. Aku lihat kamu mau tidur siang sebentar. Pilihan bagus. Santai dan aku akan mengurus kuemu. Ini sangat enak. Aku mau duluan. Ayolah semoga aku beruntung. Nutella. Itu dia. Jadi dimana itu? Oh toplesnya besar banget. Aku siap makan ini tanpa kue. Aromanya membuatku gila. Kenapa aku tidak bisa mengeluarkannya? Ini konyol. Pasti ada cara untuk melakukan ini. Mungkin aku bisa pakai sendok. Itu berhasil. Wow. Lihat semua itu. Apa-apa ini? Ini tidak mungkin terjadi. Ayolah aku akan mengalahkanmu. Tampilan yang bagus. Aku rasa ini bukan hariku. Berhenti menetawakanku. Lihat. Kamu masih harus memakannya. Aku sudah selesai. Kamu bisa mulai. Aku tidak percaya yang aku lihat. Tabasko. Selamat. Ini pasti seru abis. Berikan padaku. Sebotol penuh. Aku pikir tidak. Satu tetis saja sudah lebih dari cukup. Oh tidak-tidak temanku. Bagaimana kalau aku yang membantumu? Kamu butuh lebih banyak saus pedas untuk melakukannya. Selamat menikmati. Aku pikir kamu temanku. Kamu kejam, Susie. Pedas banget. Aku harus terus makan. Satu gigitan lagi. Sepertinya aku akan meledak. Jangan ambilkan apinya ke arahku. Itu terlalu banyak tabasko. Aku tidak pernah mendingin. Kamu menaskan peplesku. Makasih. Sekarang coklatnya cair semua. Aku bisa menuangkannya ke kueku. Oh, akhirnya. Tadi aku sudah putus asa. Aku akan mulai dengan potongan yang besar ini. Oh, aku ada di surga. Lemon frosting dilapisi coklat. Kira kesempurnaan. Aku mau juga. Sayang sekali ini milikku, Monica. Oh, kamu menyedihkan. Baiklah, baiklah. Ambil sepotong. Apa yang salah denganmu? Kue ini tidak bisa bikin kamu bahagia. Nah, ini lilinya. Menurutku, itu luar biasa. Panas. Api. Kue pink. Tunggu dulu, Betty. Ambil rodanya dulu. Ini semakin meningkat. Oh, permen. Akhirnya. Harta kecil yang manis. Ya, kamu beruntung. Ini dia. Apa yang tidak akan aku berikan untuk bertukar tempat? Ini jenis baru saja muncul di kepalaku. Aku harus menemukan emas di kueku. Yay, berhasil. Oh, wow. Aku tidak menyangka itu. Ini luar biasa. Tanganku juga jadi emas. Waktunya pakai permen ini. Mereka terlihat sempurna di sebelah emas. Dan untuk sentuhan terakhir kreasi kulinarku, aku sangat berbakat. Kemarilah manisku. Dan sekarang kamu. Kamu bisa berbagi denganku, Betty. Atau setidaknya izinkan aku mulai. Ikan? Aku harap aku tidak pernah menyentuh roda itu. Oh. Dan ini makananku. Aku tidak suka sarden. Baru dibuka saja, sudah bau banget. Aku tidak butuh ini lagi. Lihat? Oh ya, aku mencubi baunya. Aku harus menaruh ikan ini di atas kue sebelum kita tersedak baunya. Itu terlihat mengerikan. Selesaikan, Bella. Aku melakukan semua yang aku bisa. Oh, aku sekarat. Itu tidak terduga. Wow. Kita dapat kue supercara kali ini. Kamu duluan, Monica. Tidak. Aku tidak tahan makanan laut. Dalam bentuk apapun. Apakah kamu lihat betapa menjermakannya mereka? Ih, kotor. Tidak ada ketamu undur sekarang. Oke, oke. Aku tahu. Itu memang terlihat mengerikan. Bagaimana aku harus makan ini? Aku takut. Ini tidak benar. Kemana perginya? Oh, dia lari. Dia didanggutku. Oh ya, Tuhan. Mereka mengigitku. Bantu aku, Susie. Aku akan menjigirkannya sekarang. Oh, makasih kamu menyelamatkanku. Ya, sama-sama. Semoga aku lebih beruntung. Permain karet? Lumayan. Lebih baik daripada udang. Wow, banyak banget. Keren. Kenapa orang lain selalu lebih beruntung? Maaf, Monica. Hidup itu tidak adil. Permain karet ini terlihat sangat cantik di kueku. Lihat, ini sangat rata. Wah, aku tak suka itu. Seperti tertutup perban. Oh, bilang aja kamu cemburu. Oh, baunya seperti blueberry. Dan rasa buah yang luar biasa. Sangat cocok dengan permain karet. Saatnya meniup ke lembong. Hah, itu tidak berhasil. Terserah, itu tidak penting. Yang penting, aku punya kue dan banyak permain karet. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Aku suka permain karet. Dan aku akan tunjukkan padamu apa yang aku bisa. Cukup, hentikan. Aku tidak bisa mendengarmu. Apa katamu? Hei, kamu di mana? Aku di sini. Kue lizard dan topping yang tidak biasa. Itu yang kamu butuhkan untuk membuat tantangan yang seru. Kalau kamu setuju dengan itu, tekan tombol like dan subscribe. Tidak dapat disangkal bahwa video ini luar biasa. Sama seperti kalian. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax